Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Bang. Perkenalkan, nama saya Jessica, NIM22M10022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan soal PS. Dan setelah itu, klik akses untuk ke website BPS. Setelah mencoba seperti ini, klik akses dan akan secara otomatis terdownload. Setelah itu, klik enable editing. Setelah itu, blok semuanya. Dan kita copy. Setelah itu, ke Google lagi. Dan ke Google Sheet. Setelah itu, klik blank. Dan paste. Dan itulah untuk cara pertama. Nah, untuk cara kedua, kita ke Google Drive, klik new, file upload, dan mengupload file Excel tadi. Setelah di-upload, akan seperti ini. Setelah itu, kita ganti dulu dari Excel SX. Kita hilangkan terlebih dahulu. Kita mencet file. Save ases Google Sheet. Dan akan ada perubahan. Tadi kan ada LSS-nya. Dan sekarang tidak ada. Setelah itu, kita ganti untuk mempersingkat seperti presentase kepatuhan pelaksanaan UUU. Dan kita singkat menjadi PK, P sesuai zonanya. Kan yang untuk 2018, 2019, dan 2021 hijau. Kita ganti dengan H. Jadi PK, PH. Kita ganti semuanya yang di zona hijau. Dan untuk zona kuning, kita pakai dengan PK, PK, K, K, mak kuning. Kita memakai untuk mempersingkat. Huruf yang dipakai adalah huruf awal. Dan untuk zona merah, kita memakai N, karena merah. Setelah itu, kita hapus. Hapus semua tulisan presentase kepatuhan pelaksanaan UU. Dan zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Kita block dan kita hapus. Dan di-unmide. Double header sudah hilang. Dan garis strip diganti menjadi angka supaya terbaca oleh sistem. Setelah itu, kita pencet edit. Dan find and replace. Find-nya yang strip tadi diubah menjadi 0. Setelah itu, pencet replace all. Setelah itu done. Baik. Dari video ini, saya simpulkan terdapat dua cara dalam mengimport data. Yang pertama tadi, kita download dan menjadi Excel dan kita ubah menjadi Google Sheet. Dan untuk cara kedua ini, saya sudah mengubah double header-nya dan juga strip-nya menjadi angka supaya dapat dibaca oleh sistem. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.